Terima kasih Kulat merupakan salah satu jajanan yang disukai berbagai kalangan Dari anak-anak hingga orang dewasa Rasanya gurih khas tahu tapi luarnya kering dan dalamnya sedikit kosong ya guys ya Membuat sendiri bikinnya tidak sulit Nah sekarang ada beberapa tips untuk membuatnya ya guys ya Yang pertama untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Ada 10 buah tahu putih Tahu putih ya guys ya Lalu 2 butir kuning telur Kuning telurnya saja yang dipakai Lalu 1 sendok teh baking powder Tapi pakai yang double acting ya guys ya Double acting bukan baking powder yang biasa Setengah lada bubuk Setengah kaldu bubuk Dan minyak goreng secukupnya ya guys ya Lalu hancurkan tahu Lalu peras hingga airnya keluar Cuci tahu Lalu hancurkan Setelah itu peras tahu dengan kain bersih Peras hingga airnya keluar Berikutnya campurkan tahu yang sudah diperas tadi dengan baking powder Baking powder double acting ya guys ya Kuning telur Kaldu bubuk Dan lada bubuk Aduk hingga merata dan halus Bulatkan adonan tahu bulat Selanjutnya bentuk adonan tahu bulat menjadi bulat Lakukan dengan tangan Besarnya bisa disesuaikan dengan seleramu Tetapi disarankan jangan terlalu besar Karena nanti tahu akan mengembang saat digoreng Kalau sudah dibentuk semuanya Simpan tahu di dalam wadah kedap udara Simpan di kulkas dan diamkan selama 4 jam Goreng tahu bulat Kalau sudah didinginkan Keluarkan tahu dan diamkan sebentar di suhu ruang Panaskan minyak goreng Lalu goreng tahu dengan api sedang Goreng tahu sambil dibolak-balik Hingga kecoklatan dan tiriskan ya guys ya Harus sering dibolak-balik ya guys ya Bedanya untuk menggoreng tahu ini Tapi dengan catatan minyaknya harus panas ya guys ya Tips pembuatan tahu bulat kopong Ada beberapa tips yang harus kamu perhatikan Demi mendapatkan tahu bulat yang kopong Antara lain pastikan pilih tahu putih yang segar Dan tidak terlalu keras Haluskan tahu hingga teksturnya lembut Jangan ada yang bergerindil Peras tahu hingga airnya keluar sebanyak mungkin Jangan sampai tahu masih basah ya guys ya Resep ini tidak menggunakan garam Karena garam bisa menghambat kinerja baking powder Kalau suka asin campurkan tahu dengan garam terlebih dahulu Baru tambahkan baking powder terakhir ya guys ya Goreng tahu bulat saat minyak sudah benar-benar panas Jika kamu memasukkan tahu sebelum panas Adonan tahu akan menyerap minyak dan jadi tidak kopong Sebaiknya goreng tahu secukupnya Jangan terlalu banyak supaya tahu mengembang sempurna Lebih baik langsung goreng tahu bulat Kalau disimpan terlalu lama Tahu bisa hancur saat digoreng ya guys ya Untuk baking powder double acting Sudah are bahas di video sebelumnya ya guys ya Bisa dilihat masuk ke channelnya dan dilihat mengenai Baking powder double acting ya guys ya Oke guys sekian saja info dari RIKG channel Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya ya guys ya Nantikan info selanjutnya dari RIKG channel Then see you Bye bye